Halo mas bro-bro-bro, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, konten kali ini bisa cocok tuh buat kalian yang punya anggaran gak terbatas dan sedang nyari salah satu PSU terbaik yang udah ada di pasaran hari ini. Kebetulan Bang Audok sekarang dapet sampel terbaru yaitu Asus ROGTOR 1000 P2 Gaming. Nah, penasaran kan? Pantingin terus video ini, oke? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang di channel Mordokrus! Oke bro, kalau lihat dari harga nih, Asus ROGTOR 1000 P2 itu punya harga paling maha dari sekian banyaknya PSU yang pernah Bang Audok lihat. angka sebesar 5,5 jutaan pasti gak banyak di lirik. Apalagi masih ada opsi lain yang jauh lebih murah dengan label spek yang terhitung sama. Di question-nya, apa sepadan dengan harga yang ditawarin? Mereka yang butuh nilai lebih dari sekedar spek tentu PSU ini bisa ngasih jawaban pastinya. Ada beberapa poin penting yang bisa jadi kelebihan ROGTOR 1000 P2 ini. Pertama itu pastinya desain. Estetikanya dapat menawan banget bro. Finishing paling positif. Dan fitur RGB sama display OLED bisa bawa arti besar buat nambah daya tarik PSU. Kalian bisa ngatur lighting maupun tampilan oleh display lewat software Asus Armory. Jadi, pakai PSU ini, PC pasti bakal lebih berwibawa. Note aja, pastiin kalau casing gak punya PSU cover. Biar PSU-nya jelas kelihatan. By the way, PSU itu sendiri punya ukuran Apex. Panjang sekitar 19 cm, lebar sekitar 15 cm, dan tingginya itu sekitar 8,6 cm. Kalau beratnya itu sekitar 2,3 kg. Buat garansi nih, PSU ini punya cakupan garansi cukup panjang. Nyampe 10 tahun. Terus benefit lain ada di dukungan kabel. Pertama itu dukungan kabelnya udah dukung PCIe Gen 5. Malah jadi poin terbesar yang ditawarin PSU ini. Jadi, di dalamnya itu ada kabel PCIe 12 pin. Yang ngedukung GPU terbaru PCIe Gen 5. Dimana kabel ini bisa ngasih tenaga nyampe 600 Watt. Sayangnya pilihannya cuma satu. Dan gak ada bonus tambahan. Tapi PSU ini udah punya fitur full modular. Dengan kabel ekstra yang lengkap. Malah kabel PCIe-nya itu paling banyak. Ada 8 loh. Terus SATA sama peripheral juga banyak banget. Nah, punya banyak perangkat gak akan jadi kendala. Karena PSU ini udah bisa nyediain kebutuhan ideal. Dengan tenaga besar. By the way, fitur kabel yang di bawah sebenernya ada dua varian. Kabel utama seperti PCIe, terus 24 pin atau CPU. Udah pake custom sleeve yang rapih dan gak terlalu tebal. Itu bisa mudahin juga buat manajemen kabel. Kalo verifera maupun SATA termasuk PCIe Gen 5. Pake standar kabel flat. Buat spek nih. PSU Asus ROGTOR 1000P2 Gaming itu terhitung memungkinkan banget. Buat kebutuhan komponen modern. Bahkan yang paling haus daya sekalipun. Nah, rating 80 plus udah platinum. Dengan potensi efisiensi pembuangan panas. Saat bekerja tinggi, bisa nyampe 91,5%. Itu bahkan sedikit lebih baik dibanding beberapa merek lain dengan kapasitas mempun fitur yang hampir sama. Nah, saat bekerja di bawah beban 50%. Efisiensinya itu bisa nyampe 92,81%. Sedikit di bawah Corsair HX1000i. Maupun Silverstone SX1000 Platinum. Tapi dukungan keamanan udah safety banget dan lengkap. Termasuk OVP, OCP, dan sebagainya. Dan udah lulus sertifikat ROSS Compliance. By the way, total output PSU ini max nyampe 1000W. Dan udah dukung combine load yang cukup stabil. Jadi, PSU ini bisa banget buat diandalin. Dengan banyak perangkat sekaligus. Termasuk pilihan paling high end sekalipun. Terus, benefit lain selain stabilitas maupun estetika. Fitur cooling yang hening dan efektif juga bisa jadi nilai ekstranya. PSU ini udah pake kipas 13,5 cm. Dua bearing. Dan udah dukung teknologi X-Cial. Dimana ini bisa dikontrol. Jadi, diklaim bisa ngasilin tingkat kebisingan paling rendah. Bahkan ada tombol 0db. Dimana kalo diaktifin nih. Kipas baru bekerja di atas beban 50%. Tingkat noise-nya itu rendah banget. Malah udah bersertifikat Lambda A plus 2. Bagian interna pun udah punya heatsink ekstra. Dibanding standar PSU yang punya kapasitas maupun rating yang sama. So, cooling-nya tentu bakal lebih efektif. Cuma dampaknya itu bobot. Jadi makin berat. So, does it worth it. PSU Asus ROGTOR 1000P2 Gaming itu pastinya mahal. Gak semua orang bisa dapetinnya. Cuma buat sultan kayaknya ini mah. Tapi ketika ngeliat benefit lain yang ditawarin PSU ini. Harga tersebut bisa sepadan. Antara kualitas, desain, fitur OLED, maupun wibawa ROG. Jadi, pasti bikin kalangan kere-hore cuma berimajinasi bro. Jadi, gak salah kalau Mang Udub nyebut kalau ROGTOR 1000P2 ini jadi salah satu PSU termewah. Dengan segudang fitur positif. Bahkan jadi salah satu yang terbaik dari performa rating efisiensi. Saat bekerja penuh di antara merek populer lain. Nah, kalau punya anggaran, PSU ini layak jadi rekomendasi. Kalau enggak, kalian bisa cari alternatif merek lain yang punya harga lebih masuk akal. So, itu dia segelas ulasan singkat PSU ROGTOR 1000P2 Gaming. Enggak semua sih diungkap. Tapi semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya.